Intro Ribuan aparat dikerahkan untuk menjaga aksi debu yang dilakukan masa yang tergabung dalam forum Indramayu Menggugat atau FIM terhadap pondok pesantren Al-Zaitun. Tak hanya aparat, pihak PONPES juga mengerahkan pasukan anjing herder milik mereka. Masa pendemo yang diperkirakan mencapai ribuan orang menuntut agar dugaan aliran sesat di PONPES Al-Zaitun diusut tuntas. Koordinator aksi demo Al-Zaitun, Syahid Mukhlisin, mendesak agar MUI dan Kemenang segera turun tangan. Namun aksi ribuan masa ini dihadang oleh pasukan pengadang yang disiapkan pimpinan PONPES Al-Zaitun, Panji Gumilang. Tak hanya itu saja, kawat berduri dan pasukan anjing herder milik PONPES Al-Zaitun juga disiapkan. Tujuannya untuk menghalau masa jika berusaha masuk ke dalam pesantren. Anjing herder tersebut adalah anjing terlatih yang dilatih oleh Divisi Keamanan LKM Rahmatan Lil Alamin. Sementara Panji Gumilang sempat terlibat cekcok dengan aparat kepolisian. Panji meminta agar polisi seharusnya berjaga di luar saja dan mengamankan pendemo. Menurutnya pihaknya aman dengan keamanan yang mereka miliki. Masa pendemo pun sempat terlibat aksi dorong sebanyak dua kali dengan aparat. Namun kerusuhan berhasil diredam setelah Kapolres Indramayu meminta masa untuk tenang dan tidak anarkis sesuai janji mereka. Sosok Syekh Panji Gumilang sendiri menjadi perbincangan seiring dengan mencuatnya berbagai kontroversi di pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu. Bahkan pimpinan PONPES Al-Zaitun tersebut juga di demo masa pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Namun rupanya Syekh Panji Gumilang tak gentar dengan demo besar-besaran yang dilakukan warga. Ia bahkan mengaku ingin melihat langsung siapa yang ingin mendemonya.